Tahun baru identik dengan resolusi baru. Apakah salah satu resolusimu di tahun ini adalah sebagai konten kreator, baik itu di Youtube, TikTok, Instagram, atau platform lainnya? Video ini tepat banget buat kamu, karena di sini kita bakal coba ulik titik buta yang sering dilupakan oleh kreator pemula. Tapi sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya, karena kedepannya aku bakal bikin video yang gak kalah menarik dan bermanfaat. Halo semuanya, welcome back to my Youtube channel. Aku Andika Fadila, tapi kalian bisa pilih aku, Doki. Aku mahasiswa dari manajemen UNPAD19, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Aku merupakan seorang kreator di Youtube sejak tahun 2020, dan selama ini tentunya aku mengalami beberapa up and downs ya, yang sudah dialami, dan dari situ aku punya beberapa simpulan gitu. Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan sejak awal, yang beberapa diantarnya aku tidak lakukan. Dan aku harap kalian jangan melewatkannya juga. Tahap pertama banget sebelum kalian memulai konten adalah tentukan topik dan niche marketnya kalian. Ini penting banget, karena tentunya sosial media dan orang-orang itu suka sama influencer yang tertuju pada topik tertentu. Plus, setiap orang juga punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Nggak mungkin anak bocil yang suka game itu bakal nge-follow beauty vlogger, ataupun video-video yang serem-serem gitu. Maka dari itu juga kurang memungkinkan kalau misalnya kita buat konten yang se-wide atau seluas itu gitu, yang semuanya digabungin. Jadi itu pentingnya membentuk niche market. Terus gimana sih cara kita menemukan topik atau niche market yang cocok gitu dengan konten kita? Kalian bisa coba gabungkan dua bidang ini, yaitu apa bidang yang kamu ekspert ditambah apa yang pasar butuhkan. Bidang yang kamu ekspert ini adalah area-area yang kamu tertarik untuk dalami dan kamu punya pengalaman di situ. Dan apa yang masyarakat butuhkan ini artinya konten-konten yang bisa bermanfaat. Ini nggak harus yang edukasi aja, tapi menghibur pun punya manfaat kan? Tahap kedua adalah tentukan platform. Nah setelah tahu topik dan niche market, baru sekarang nih teman-teman nentuin mau di platform mana? Mau TikTok, Instagram, atau YouTube? Itu semuanya bisa disesuaikan lagi dengan karakter. Tentunya kalau paling mudah biasanya di TikTok gitu, dimana kadang kita nggak perlu setup kayak gini juga bisa viral gitu. Dan kalau misalnya mau yang agak intermediate bisa ke Instagram, mungkin dilawat Instagram Reels ataupun Instagram Post yang lebih banyak opsinya. Dan kalau mau lebih kompleks lagi mungkin bisa di YouTube. Karena seperti yang kalian lihat di sini, aku perlu setup dulu dan juga buat video yang lebih dari 5 menit kurang lebih. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa mulai dari yang paling mudah dulu sepertinya di TikTok. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung coba hal yang besar pun, bisa lewat YouTube langsung kayak aku. Atau di samping 3 platform itu juga masih banyak platform social media yang lain yang bisa jadi sumber konten buat teman-teman. Lanjut ke tipis yang ketiga adalah temukan keunikan teman-teman. Ini penting banget karena makin ke sini makin banyak konten kreator di luar sana dengan topik yang serupa. Tentunya kalau kita gak memiliki keunikan, orang-orang jadi merasa kenapa kita harus nonton ini kalau misalnya kita bisa nonton yang lain. Maka dari itu cari keunikan yang teman-teman miliki. Bisa dari gaya penyampaian teman-teman, bisa dari isi konten yang teman-teman punya, setup-nya kayak gimana, interaksi dengan audiensnya kayak gimana, dan banyak hal lain yang sebenarnya bisa menjadi hal unik yang cuma teman-teman miliki, yang gak kompetitor lain punya. Maka dari situ pentingnya juga untuk cek kompetitor yang ada. Kalau misalnya teman-teman suka bahas soal tentang keuangan gitu, coba cari influencer-influencer di luar sana yang udah bahas keuangan siapa aja sih, dan coba cari yang mereka gak punya tapi teman-teman ini bisa lakukan. Temukan keunikan itu. Dan tips yang keempat dari aku adalah mulai aja dulu. Ini biasa disebut dengan MVP ya kalau di bisnis atau minimum viable product. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, perusahaan-perusahaan besar juga gak memulai semuanya langsung keren. Contohnya Gojek. Gojek di awal itu sesederhana itu loh, cuman nyediain semacam ojek dan juga gofood gitu kalau gak salah ya. Belum sekompleks dan sebesar sekarang. Nah, begitu halnya dengan konten creator. Kita gak harus punya setup sebanyak ini, ataupun gaya bicara yang seprofesional mungkin. Semuanya tentunya bakal bagus seiring dengan jam terbang serta konsistensi kita. Kalau misalnya teman-teman lihat di video pertama aku banget di YouTube, itu kualitasnya buruk banget. Dan aku sangat mengakui itu. Seiring berjalannya waktu, aku belajar gimana bikin setup yang bagus, lighting yang oke, pengaturan kamera yang oke juga. Dan sedikit demi sedikit setelah aku punya pendapatan dari YouTube, aku juga mulai beli barang-barang lain. Seperti lampu, terus juga mic, terusnya juga barang-barang lainnya. So, yang penting mulai aja dulu dan konsisten. Kuantitas akan membentuk kualitas. Terus kalau gitu, kapan kita bisa punya uangnya sih, Kak? Nah, ngomong-ngomong soal pendapatan, tentunya ini juga menjadi salah satu tolak ukur yang teman-teman inginkan gitu ya, sebagai content creator. Sumber pendapatan sebagai content creator sendiri sebenarnya beragam banget gitu. Yang membuat ini menjadi profesi yang sangat menarik untuk diulik. Kalau misalnya dari YouTube, dia bisa lewat AdSense, terus di samping itu juga bisa dapat dari affiliate gitu, dengan brand-brand yang diajak kerjasama. Bisa juga lewat endorsement atau paid promote, mengisi acara-acara, dan banyak sumber pendapatan lainnya sebagai content creator. Tapi itu merupakan buah dari hasil kerja keras kita tentunya. Kita gak bisa sekedar sekali atau dua kali bikin video, dan langsung masuk semua pendapatan itu. Aku sendiri punya pendapatan pertama aku dari YouTube setelah sekitar 6-7 bulan. Dan yap, hal yang membuat aku kuat selama itu adalah konsistensi. Aku percaya kalau misalnya dengan aku bekerja keras, aku berusaha dan mengeluarkan performa semaksimal mungkin, aku bakal mendapat hasil yang baik ke depannya. Jadi buat aku sendiri, tujuan utama aku itu sebenarnya bukan keuang sih, tapi membagi pengalaman dan juga mengembangkan diri aku, dan jadiin uang itu sebagai bonus. Yap, mungkin segitu aja video dari aku seputar gimana menjadi content creator di tahun ini, yang semoga ini bisa menjadi battle loncatan buat teman-teman bisa sukses ke depannya. Untuk video menarik lainnya, kalian bisa support aku dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalau misalnya dirasa bermanfaat, biar kamu dan teman-teman bisa sukses bareng-bareng. Kalau misalnya kalian punya request video yang ingin aku bahas, atau opini tentang video ini, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ya. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, see you guys on the next video, bye-bye.